Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara Bagaimana kabar anda? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan dijauhkan dari segala macam penyakit Kita selalu berusaha dan tentunya kita terus berdoa Semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT Amin Di kesempatan video ini saya ingin menyampaikan informasi yang penting bagi anda Terkait dengan nasib penyaluran untuk bantuan program keluarga harapan di tahap keempat tahun 2021 Karena 5 hari lagi penentuan berapa jumlah bantuan anda dan lain sebagainya Di penyaluran tahap keempat ini akan ditentukan di bulan ini juga Simak videonya hingga tuntas jangan sampai di skip agar anda bisa menerima informasi secara utuh Dan informasi yang saya berikan ini bisa anda cerna dan anda terima secara lengkap Meskipun untuk penyaluran program keluarga harapan di tahap keempat tahun 2021 Insya Allah ini akan dicairkan masih beberapa bulan lagi Jika kita lihat jadwal dari Kementerian Sosial Bahwa untuk penyaluran PKH tahap keempat ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021 Nah kita saat ini ada di bulan Agustus dan untuk bulan Oktober seperti yang masih jauh Tapi jangan salah untuk penyaluran tahap keempat yaitu bulan Oktober Persiapannya ini sudah dimulai di bulan Agustus Dan 5 hari lagi tepatnya di tanggal 10 Agustus tahun 2021 Para pendamping program keluarga harapan ini diberikan waktu terakhir untuk melakukan updating data Melalui aplikasi e-PKH Di sini saya perlu menyampaikan informasi agar di tahap keempat nanti ketika ada apa-apa dengan bantuan anda Anda tidak melalui menyalakan pendamping PKH-nya Karena insya Allah sampai nanti di tanggal 10 Seluruh pendamping program keluarga harapan SDMPK seluruh Indonesia ini akan bekerja keras Untuk memperbaiki data-data yang dianggap masih belum valid juga dan yang lain sebagainya Bagi anda para penerima manfaat program keluarga harapan Perlu anda ketahui bahwa ketika aplikasi e-PKH untuk pemutahiran data persiapan penyaluran tahap keempat Ini ternyata banyak ditemukan data-data yang tidak sesuai Baik itu nama lalu nick dan juga ART Umur dari ART atau anggota rumah tangga di dalam satu kakak misalnya umur anak penerima PKH Ini ternyata banyak yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan Atau tidak sesuai dengan kakak sebenarnya yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat Dan juga ternyata kami para SDMPK ketika melihat aplikasi e-PKH Ini banyak yang berubah ternyata banyak sekali anggota rumah tangga anak dari KPM ini yang hilang dari aplikasi Perlu anda ketahui penyebab dari adanya ART yang hilang Nama yang tidak sesuai, nick yang tidak padan dan lain sebagainya Ini adalah konsekuensi atau resiko dari adanya penerapan aplikasi 6NG versi Dukcapil kepada sistem e-PKH Jadi penerapan yang mulai dilakukan di awal tahun 2021 ini menyebabkan banyak sekali masalah Seperti misalnya kita di tahun 2021 terutama di tahap kedua Ini kita tidak jarang mendengar KPM yang bantuannya masih belum cair juga Dan bantuan tahap kedua saja itu harus melalui beberapa termin sampai belasan termin Termasuk juga tahap ketiga mungkin bagi anda yang sudah menonton video ini Ada dari anda yang bantuannya untuk tahap ketiga masih belum cair juga Selain itu banyak KPM juga yang bantuannya ternyata tidak sesuai Yang seharusnya menerima bantuan SMA ternyata masih SMP Lalu SMP ternyata masih SD Dan juga memiliki balita ternyata bantuan balitanya ini ZONG Sehingga hanya menerima bantuan anak SD jika komponennya kedua Dan karena konsekuensi penerapan sistem 6NG versi Dukcapil ke sistem e-PKH Maka berbagai masalah ini muncul Dan pendamping e-PKH ini juga sedang pusing ya dibuat oleh perubahan-perubahan yang begitu drastis Sepengalaman saya ketika aplikasi e-PKH sudah mulai saya operasionalkan Saya pakai untuk melakukan updating data Maka sejak saat itu ketika penyaluran melalui KKS Di 2017 hingga akhir tahun 2020 ini Saya tidak menenuhi masalah Karena dampingan saya ibu-ibu KPM ini bantunya semuanya sudah sesuai Tapi kembali lagi karena ini sudah konsekuensi kita bersama Ketika ada kebijakan untuk pemadanan data dengan Dukcapil Maka tentunya untuk data-data di e-PKH yang sudah update Ini ternyata harus kembali seperti awal lagi Dan saya bilang maaf datanya rusak Nah ini adalah PR kita bersama Jadi perlu Anda ketahui untuk updating data 6NG atau DTKS Yang harus kita padankan dengan Dukcapil Ini tidak melulu ada di tangan pendamping PKH Ya perlu Anda ketahui pendamping PKH hanya sebagai user data Jadi kita hanya menggunakan data yang sudah padan Yang sudah valid yang sudah masuk ke dalam e-PKH Untuk 6NG ini kita hanya berusaha membantu Sebisa mungkin untuk mengajukan updating data Untuk updating data seperti misalnya penambahan ART Misalnya bayi yang baru masuk KK Lalu juga misalnya penambahan ART baru dan lain sebagainya Ini bisa dilakukan oleh operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan Sekarang permasalahannya untuk pemutahiran data Atau pemadanan data yang belum padan Lalu juga nama atau nick yang belum padan dengan Dukcapil Ini ternyata sudah ditutup Batas agenya yaitu tanggal 31 Juli kemarin Sehingga untuk pengajuan ART baru Ini tidak bisa dilakukan karena memang untuk updating melalui 6NG ini tidak bisa dilakukan Karena sudah ditutup Dan kita hanya bisa mencatat lalu untuk persiapan Jika misalnya 6NG dibuka kembali Kita ajukan kepada operator desa atau kelurahan yang menangani 6NG Dan untuk e-PKH sendiri Batas untuk pemutahiran datanya ini tanggal 10 Sehingga untuk tenggang waktu 5 hari lagi 5 hari ke depan kita hanya bisa Untuk mendamping PKH hanya bisa memutahirkan data Sesuai dengan data yang ada di e-PKH saat ini Kita hanya pasrah berapapun ART yang masuk Dan juga kondisinya bagaimana Kita hanya berusaha untuk membuat agar KPM tersebut bisa komitmen Dan intinya jika nanti ke depannya di tahap keempat Untuk penyaluran PKHnya Mungkin kemungkinan apakah ini akan berkurang bantuannya Mungkin saja iya Dan tentunya apakah bantuan tahap keempat ini tidak sesuai lagi dengan kondisi Anda Sesuai dengan KK Kemungkinan juga iya Yang jelas Kami SDM-PKH mengharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak Jika misalnya 6NG aplikasinya dibuka kembali untuk di-updating Kami juga ingin bekerjasama dengan operator 6NG yang ada di desa kelurahan Untuk melakukan updating data Karena bagaimanapun EPKH ini sumber datanya sekarang adalah 6NG Jika misalnya sejak dulu tahun 2016 misalnya bantuan Anda selalu sesuai Tetapi di tahun 2021 bantuan Anda tidak sesuai Ini mohon pemakluman karena memang ada perubahan kebijakan untuk integrasi data Dari yang dulu kita jika PKH yang menggunakan EPKH Ternyata sekarang acuan data kita adalah 6NG versi Dukcapil Kita berdoa bersama semoga untuk pembenahan data yang dilakukan terus menerus ini bisa segera mungkin beres Sehingga data-data yang pernah diperbarui oleh SDM-PKH di aplikasi EPKH ini tidak istilahnya carut-marut lagi Sehingga hak-hak KPM yang seharusnya mendapat bantuan sekian ini bisa diterima secara utuh dan tidak ada perubahan Untuk Anda penerima PKH doakan semoga pendamping Anda semuanya diberikan kesehatan Sehingga kami SDM-PKH bisa terus memperjuangkan data Anda Pada intinya apakah nanti di tahap keempat bantuan Anda akan sesuai atau tidak Jawabannya insya Allah bisa sesuai dan juga bisa jadi bantuannya masih belum sesuai Karena 6NG sudah ditutup 31 Juli dan untuk pendamping PKH ini berusaha semaksimal mungkin memperbarui data Anda Jika ada data yang dianggap tidak komitmen kami akan berusaha mengkomitmenkan Baik itu verifikasi pendidikannya, verifikasi kesehatan, verifikasi kesehatan sosial, pertemuan kelompoknya Akan kami berusaha untuk komitmenkan dan apapun hasilnya semoga ini adalah hasil yang terbaik untuk penyaluran tahap keempat tahun 2021 Oke itu saja informasi yang bisa saya berikan Semoga informasi ini bermanfaat Saya berterima kasih atas segala pertanyaan Anda Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan Terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara Karena tanpa dukungan Anda channel ini tidak bisa lebih baik lagi di masa yang Anda datang Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh